Assalamualaikum, gue Fahad dari Gadgetalk Gak berasa udah hampir 2 bulan gue jadiin Samsung Type S6 sebagai Dell Driver gue Dell Driver dalam artian, Tab ini udah jadi pengganti HP Jadi semua data udah gue pindahin ke situ Semua medsos juga udah kesono, termasuk Whatsapp Dan Whatsapp gue cuma punya satu Jadi di Tab ini, semuanya udah pindahin dan beserta SIM cardnya Pokoknya semua kegiatan gue yang sebelumnya ada di HP, gue pindahin ke tablet Sekalian mau ngerasa experience-nya juga, gimana Kita ngerasain hidup dengan tablet tanpa handphone Termasuk juga PC sekalian juga Karena semua aktivitas gue yang ada di PC, gue pindahin juga di tablet Terus gimana sih experience-nya? Yolah langsung aja kita bahas semuanya setelah yang satu ini Sebelumnya gue tuh galau banget mau beli si Tab S7 yang terbaru Atau S6 yang dirilis tahun kemarin Sebenernya sih pengen banget beli yang S7 Plus Tapi harganya mahal banget pak Jadi kalau gue mau beli itu, terpaksa Junaidi nggak makan 3 bulan Nggak ada yang bercanda, harus dia makan Namanya kan dia bos ya Akhirnya gue putuskan untuk beli S6 Sec Kan dengan harga sekitar 9 juta Plus keyboard dan pen-nya Itu termasuk agak murah juga sih Tapi ada juga yang dapat sampai 8 juta Gue nggak ambil S7 karena layarnya tuh masih IPS Dan gue lebih prefer layar AMOLED 60Hz Dibandingkan IPS 120Hz Yang udah pake layar AMOLED udah pasti pada tau lah Kalau enaknya layar AMOLED tuh gimana Apalagi warna hitamnya tuh pekat banget Layar 10,5 inch juga udah mantep banget untuk dipake di semua aktivitas Mau itu scrolling di medsos doang, ngurusin kerjaan di email dan office Ataupun sekedar dipake nonton tuh berasa enak banget Biasanya kalau gue nonton pake tab ini Nggak perlu lagi pake bluetooth speaker ataupun TWS Soalnya udah pake quad speaker yang dituning oleh AKG Suaranya tuh kencang banget Dan bisa kita tuning lagi sesuai selera Kalau saran gue sih aktifin aja Dolby Atmosnya Biar lebih enak pas main game Performanya juga ngebut Mau buka 6 aplikasi sekaligus juga tetep hayo Si Tab S6 ini pake Snapdragon 855 RAM 6GB Storage 128GB Dan masih bisa diekspansi lagi pake microSD card Jadi tentu udah bisa dipake untuk penggunaan berat Kayak Microsoft Office Multitasking aplikasi yang banyak Editing video Sampai gaming pun bisa Biasanya sih di Tab ini gue mainin Dolby Rift Di resolusi mentok kanan 60fps Sayangnya kalau lagi war rame-rame Terkadang masih ada frame drop dikit Walaupun nggak selalu kejadian sih Tapi gue heran aja Kok dengan spek setinggi ini kok masih ada frame drop gitu ya Kayaknya sih gamenya aja yang belum compatible dengan baik di tablet Tapi gue ngerasa enak banget loh main di tablet Karena karakter di game tuh berasa lebih gede aja Dan aiming skill jadi lebih enak Pas balik lagi main ke HP tuh rasanya kayak downgrade Gue pake main game per jam-jam juga masih hayo Suhunya cuman anget-anget aja Nggak yang sampe panas lebay gitu Dan gue masih bisa dapetin baterai live Sekitar sekitar 8 jam Dengan pemakaian yang super barbar ya Main game tuh sekitar 3 jam VPN, GPS tuh aktif terus 24 jam Dan juga Bluetooth Gue konekin ke dua device Yang pertama smartwatch Satunya lagi Bluetooth speaker For your information aja Kalau VPN dan Bluetooth yang aktif terus itu Banyak banget loh makan baterai Tapi kalau pemakaiannya lebih santuy Bisa banget dipake 2 hari lebih Jadi untuk baterai 7040 mAh-nya tuh Gue puas banget Yang gue permasalahkan itu cuman chargingnya Masa iya masih pake charger 15W Baterainya gede loh Jadi untuk charge sampe full Butuh waktu sekitar ya 3 jam lah Software-nya juga bikin gue bingung Antara suka dan ngeselin Kita ke part yang gue suka dulu aja deh Gue suka sih One UI 2.5 berbasis Android Di tablet ini tuh karena fitur-fiturnya banyak banget UI-nya juga clean dan Dex mode itu guna banget Bisa dijadiin tablet sebagai PC Tinggal colok aja ke monitor Atau wireless juga bisa Gue belum pernah coba wireless Dex Karena gue belum punya smart TV Jadi ya gue coba bahas Dex-nya aja Biasanya gue pake Samsung Dex itu Untuk multitasking berat pas bikin script Jadi pas bikin script tuh Gue buka Note sambil buka Chrome Untuk cari informasi ya Terus buka YouTube untuk denger lagu Sesekali buka WhatsApp Ataupun Instagram juga untuk selingan aja Itu rasanya enak banget Berasa kayak PC beneran Gue juga yakin kebanyakan orang beli tab ini Karena butuh S-Pen-nya Buat sebagian orang sih punya S-Pen kayak gini Fitur pelengkap aja Mungkin cuma dipake untuk tanda tangan di PDF Atau kayak gue yang biasanya lebih sering pake Untuk ngebudahin nyentuh layarnya aja Karena ya kadang rada jauh Pake pen kan jadi lebih enak Terus juga pake fitur gesture-nya juga Untuk play and post video Ya gitu aja sih Tapi buat yang suka gambar-gambar Desain atau buat sketch Wah si S-Pen ini pasti kepake banget Software Samsung juga masih banyak kasih fitur S-Pen Kayak yang kalian lihat sekarang Tapi gak enaknya tuh Kompabilitas aplikasi aja Contohnya kayak Instagram nih Kalau gue lagi pake keyboard Kan otomatis harus posisi landscape ya Nah si Instagram gak bisa landscape Bisanya portrait aja Beberapa aplikasi lainnya pun gak bisa Contohnya YouTube Studio dan lainnya juga ada Tapi males gue sebutin satu-satu Yang intinya Ini gak sepenuhnya salah Samsung Karena setau gue Aplikasinya aja yang gak support ke tablet Kemungkinan nanti bakalan bisa Tapi gue gak tau juga Jadi gue sih gak kalinya pake Dexmod aja Biar bisa buka Instagram Jadi makin nyaman Walaupun gak fullscreen So kesimpulannya Worth it gak sih beli Samsung Type S6 ini Di tahun 2020 Atau Untuk tahun depan ya Kalau menurut gue sih Tergantung Gue bagi ke Dua Apa ya Dua skenario deh Skenario pertama itu Yang orang pake tablet Senormalnya aja Pake tablet ya Cuman karena mau pake tablet Bukan kayak Gue yang di skenario kedua Yang mau pake tablet itu Sebagai pengganti PC Dan juga HP Nah kalau untuk skenario pertama sih Ya Tablet ini worth it banget Itu desainnya udah Bagus Solid banget Masalah desainnya tuh Cuman satu sih Case-nya itu Yang dari Samsung ya Itu gak bisa dilepas Karena masih pake Bahan lem Kalau gak salah Jadi Makanya Kalian liat Kalau birolnya agak aneh ya Wajar karena Case-nya gak bisa dilepas Nah di Samsung S7 Itu udah bisa dilepas Karena udah pake magnet Itu aja sih Masalah dari desainnya Terus juga Untuk layarnya You know lah Samsung itu cakep banget Terus juga Baterainya awet Bisa dipake Satu hari full Dengan pemakaian barbar Yang kayak gue yang pengganti HP ya Kalau pemakaian santai ya Dua hari Diga hari Masih bisa Terus juga Suka desain-desain Gambar-gambar Ini SP-nya worth it banget Karena Ya bisa ditempel Di belakang case Jadi bisa charge otomatis Ada fitur gesture-nya juga Tapi buat gambar-gambar sih Masih enak Walaupun masih punya delay Yang gak seberapa ya Kalau misalkan Mau delay-nya Lebih tipis lagi Ada Note 20 Ultra Atau Samsung Tab S7 Plus Disitu Terus juga untuk Main game Juga masih enak Pokoknya Di tab ini Gue gak Nemuin masalah Yang terlalu berarti lah Dan kalau misalkan Mau dijadikan Ke skenario yang kedua ya Kalau menurut gue sih Oke-oke aja Tapi kalian harus Siapin Tas yang kecil Buat enak Dibawa kemana-mana Biasanya kan Gue tuh Kalau misalkan keluar ya Pakai hoodie Telana biasa gitu ya Jadi HP disini Ada Vip disini Terus juga hoodie Ada masukin yang lain Tapi kalau mau pakai Tablet Sebagai di skenario kedua Yang atau Mau pengganti HP atau PC Kalian mau gak mau Harus bawa tas kemana-mana Itu aja sih Dan Kalau bisa gue saranin Di S6 ini sih Kalau budget kalian yang mentok Mau beli second Itu worth it banget ya Tapi kalau misalkan Beli baru Udah ada S7 Biasa Yang harganya mirip-mirip Jadi kalian bandingin dulu S7 itu layarnya gimana Karena layarnya IPS Dan ini udah AMOLED Kalau misalkan budget kalian Unlimited nih Yaudah S7 Plus aja Dan Mungkin buat Kalian yang sama kayak gue Yang gak mau Apa ya Gak mau Ter Ter Terpenjara Dengan Apple Ecosystem ya Gue gak mau banget Akhirnya gue beli ini Maka aja gue menghindari iPad Karena gue gak mau pakai iPhone Ya gitu aja sih Ya pilihan terbaik Ya cuman Si Tab S6 ini Nah satu lagi Satu lagi Si Tab S6 ini memang Masih punya kamera Dan hasilnya bisa kalian lihat Kayak gini Ya Biasa aja sih Yang namanya kamera untuk tablet Masa mau sebagus HP Jadi gak usah Ngarup sebanyak itu ya kan Lihat orang foto-foto Pakai tablet juga aneh Jadi makanya Gue masih Pakai si Pixel 1 XL yang pertama Generasi pertama Itu cuma untuk foto doang Dan untuk editing ya Enak kan disini Jadi ya Untuk Kalau misalkan mau Pakai di skenario kedua Ya mendingan siapin HP Untuk foto-foto aja lah Karena Setelah pakai tablet Gue tuh males banget Buat foto-foto Atau video-video gitu Well segitu aja Yang bisa gue share Selama pakai Samsung T6 Sebagai daily driver gue Buat yang suka Dengan eksperimen Agak Menyulitkan kayak gini Boleh komen di bawah Jangan lupa like ya Karena Eksperimen 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 kayak gini tuh Banyak yang suka loh Tapi Menyulitkan sebenarnya ya Karena mau gak mau Gue harus pakai tablet Apalagi ada yang telpon tuh Gue lupa buat TWS Gue loud screen tuh Semua orang tahu rahasia gue Kan kampret ya Yaudah Kalau misalkan kalian suka video ini Like Jangan lupa subscribe Terus juga Jangan lupa Kami ada 4 social media Ada TikTok Instagram Youtube Dan juga website Jangan lupa Cek semuanya Dan ya Gue Farid Bye Kemaren kan ada yang bilang tuh Pasti gak sampai 1 bulan Dia yakin Udah hampir 2 bulan Gue pakai ini Jadi pengganti HP Lo cek ya Ini Gue liatin ya Whatsapp nih Nih Disini Whatsapp disini Gue gak mohon Tungg Tungg